Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani Dalam pelajaran aku tangki Sebelum memulai pelajaran hari ini Kita berdoa dulu yuk Let's open our program beresiting basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Semoga pelajaran hari ini Berjalan dengan lancar ya Simak video ini sampai akhir ya guys Guys hari ini Kita akan belajar tips dan trik Dalam menyusun jurnal penyesuaian ya Walaupun pada video sebelumnya Saya sudah menjelaskan jurnal penyesuaian Secara konseptual Tapi pada video kali ini Mungkin adalah cara yang cepat Untuk dapat menguasai dan Menyusun jurnal penyesuaian Secara cepat dan benar Nah kita langsung saja ke materinya ya Nah yang pertama itu ketika kalian Diminta untuk menyesuaikan perlengkapan Maka ketika diminta menyesuaikan perlengkapan Otomatis debitnya itu pasti beban perlengkapan Kreditnya adalah perlengkapan Itu sudah pasti Nah kalau misalnya di neraca saldo itu tulisannya perlengkapan toko Ya tinggal ganti aja Debitnya berarti beban perlengkapan toko Kreditnya perlengkapan toko Misalnya di neraca saldo tulisannya perlengkapan kantor Gampang aja Toko ini tinggal diganti dengan kantor Sehingga menjadi beban perlengkapan kantor Kreditnya adalah perlengkapan kantor Nah seperti itu untuk menyesuaikan perlengkapan Nah angkanya sebesar berapa Angkanya adalah sebesar yang hilang Kamu amati benar-benar soalnya Berapa perlengkapan yang hilang Nah selanjutnya ketika kamu diminta untuk menyesuaikan harta tetap Harta tetap itu harta yang bisa dipakai lebih dari 1 tahun Contohnya itu adalah peralatan, kendaraan, mesin, gedung, dan lain-lain Nah ketika kalian diminta menyesuaikan harta tetap Saya beri contoh yang peralatan ini dulu Maka debitnya pasti beban penyusutan peralatan Kreditnya akumulasi penyusutan peralatan Itu sudah pasti Kalau diminta untuk menyusutkan kendaraan Berarti debitnya adalah beban penyusutan kendaraan Kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan Kalau diminta menyusutkan mesin Tinggal diganti aja ini kendaraannya dengan mesin Maka debitnya beban penyusutan mesin Kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin Nah sekarang tinggal menentukan angkanya Angkanya sebesar yang berapa Baik debit maupun kredit Angkanya itu sama Yaitu sebesar yang hilang Atau yang menyusut Tinggal dipahami soalnya Berapa persen penyusutannya Atau misalnya menggunakan metode garis lurus Kalian hitung Nah ini adalah cara untuk menyesuaikan harta tetap Selanjutnya Jika kalian diminta untuk menyesuaikan beban yang belum dibayar Yang sering keluar itu misalnya beban gaji belum dibayar Atau listrik yang belum dibayar Ataupun telepon yang belum dibayar Belum dibayar itu kan berarti utang ya Kamu sudah mempunyai beban tapi belum dibayar itu namanya utang Berarti utangnya bertambah Maka jurnal penyesuaiannya untuk gaji Jika ada gaji yang belum dibayar Debitnya adalah beban gaji Kreditnya utang gaji Itu udah pasti Kalau misalnya ada listrik yang belum dibayar Maka debitnya beban listrik Kreditnya utang listrik Kalau misalnya ada telpon yang belum dibayar Tinggal ganti aja Debitnya beban telpon Kreditnya utang telpon Nah seperti itu Nah sekarang Sebesar berapa angkanya ya Sebesar yang belum dibayar Diamati betul-betul soalnya Berapa nilai yang belum dibayar Atas beban tersebut Nah selanjutnya yaitu Menyesuaikan beban dibayar di muka Untuk menyesuaikan beban dibayar di muka Yang pertama kalian harus memahami konsep harta dan beban ini Karena Memahami konsep ini akan menentukan metode apa Metode harta atau metode beban Saya beri contoh Misalnya Kapan menggunakan metode harta Jika di neraca saldo tulisannya Sewa dibayar di muka Tetapi ketika di neraca saldo tulisannya Beban sewa Maka gunakan metode beban Iklan misalnya Iklan kapan menggunakan metode harta Jika di neraca saldo tulisannya Iklan dibayar di muka Tetapi iklan kapan menggunakan metode beban Ketika di neraca saldo tulisannya Beban iklan Contoh lagi Asuransi Asuransi menggunakan metode harta Jika di neraca saldo tulisannya Asuransi dibayar di muka Asuransi menggunakan metode beban Ketika di neraca saldo tulisannya Adalah beban asuransi Kalian pahami benar ini Kalau metode harta Itu ini Titik-titik dibayar di muka Nah misalnya Sewa dibayar di muka Iklan dibayar di muka Dan seterusnya Kalau metode beban Berarti di neraca saldo nanti Muncul kata-kata beban Beban sewa Beban iklan Beban asuransi Dan lain sebagainya Nah yang kedua Jika kalian sudah mengetahui Metode harta atau beban Maka gunakan rumus ini Rumus yang pertama ini adalah Jika menggunakan metode harta Maka gunakan rumus HBHH Apa artinya HBHH? H yang pertama itu adalah Metode harta Jika menggunakan metode harta Maka debitnya adalah beban B yang pertama itu Debitnya adalah beban Dan kreditnya adalah H Harta Kreditnya adalah harta Angkanya sebesar berapa? Sebesar yang hilang H, B, H, H Contoh Misalnya kalian akan menyesuaikan Beban sewa Tapi metode harta Maka debitnya adalah B Perhatikan Debitnya adalah beban sewa Kreditnya adalah sewa Dibayar di muka Tadi kan bentuk harta dari Sewa kan sewa Dibayar di muka ya Nah contoh lain Misalnya mau Menyesuaikan iklan Tapi metode harta Maka debitnya adalah Beban iklan Kreditnya adalah Iklan dibayar di muka Ini adalah bentuk bebannya Ini adalah bentuk harta Metode harta Maka pencatatannya BH Angkanya sebesar berapa? Sebesar yang hilang Diamati betul Berapa yang hilang? Berapa yang sudah dilewati? Berapa bulan yang sudah dilewati? Seperti itu Selanjutnya yaitu Menyesuaikan beban dibayar di muka Jika menggunakan metode beban Maka gunakan rumus ini BHBB Apa itu BHBB? BHBB adalah metode beban B yang pertama itu adalah metode beban Debitnya adalah harta Kreditnya adalah beban Angkanya sebesar yang belum BHBB Metode beban Maka debitnya adalah harta Kreditnya adalah beban Angkanya sebesar yang belum Misalnya saya beri contoh Kalian ingin menyesuaikan sewa Tapi menggunakan metode beban Maka debitnya adalah hartanya Bentuk harta dari sewa Itu adalah sewa dibayar di muka Kreditnya adalah beban sewa Nah misalnya mau menyesuaikan iklan Metode beban Berarti debitnya Iklan dibayar di muka Bentuk dari hartanya Kreditnya adalah beban iklan Perhatikan Kreditnya adalah beban iklan Nah sekarang tinggal menentukan besarnya Yaitu sebesar yang belum Yang belum dilewati Berapa bulan yang belum dilewati Berapa bulan yang belum dilaksanakan Berapa rupiah yang belum dipakai Oke Biar lebih jelas Kita langsung ke contoh soal ya Nah ini adalah neraca saldo Dari Barat Laut Servis Kemudian ini adalah Jurnal penyesuaiannya Nah kita akan membuat Jurnal penyesuaian dari Neraca saldo ini Nah ini soalnya Langsung saja ya Nah kita mulai ya Ini saya sudah membuat Kolom-kolom untuk jurnal penyesuaiannya Dan ini neraca saldo nya tadi Sudah saya sandingkan Karena untuk menyusun Jurnal penyesuaian itu Kita harus selalu melihat Neraca saldo Seperti itu ya Nah kita langsung saja Ke soal nomor 1 Perhatikan di atas Perlengkapan toko yang tersisa 350 ribu perlengkapan Berarti menyesuaikan perlengkapan Debitnya adalah Beban perlengkapan Hati-hati Untuk Barat Laut Servis ini Ada 2 perlengkapan Ada perlengkapan toko Dan perlengkapan kantor Nah pada soal itu Yang diminta Hanya perlengkapan toko Berarti Yang perlengkapan kantor Nggak usah ikut dihitung Berarti debitnya Beban perlengkapan toko Kreditnya adalah Perlengkapan toko Sebesar berapa Sebesar yang hilang Berapa yang hilang Lihat Perlengkapan toko Dineraca saldo 800 ribu Diminta untuk Menyisakan Tersisa 350 ribu Berarti yang hilang Yang sudah dipakai Sebesar 450 ribu Nah seperti ini Lanjut ke soal nomor 2 Oh iya Jurnal penyesuaian itu Selalu tanggal 31 ya Walaupun ini soal 1, 2, 3 Tanggalnya selalu Saya menggunakan Tanggal 31 Lanjut Sewa dibayar Tanggal 7 Agustus 2017 Untuk masa 1 tahun Sewa Kita cek Dineraca saldo Nah ini sewa Sewa dibayar Dimuka Berarti dia Menggunakan Metode Harta Nah seperti yang di awal tadi Kalau menggunakan Metode harta Kita pakai rumus HBHH Metode harta Berarti debitnya Itu beban Berarti debitnya Beban Sewa Kreditnya Adalah harta Kreditnya adalah Sewa Dibayar Dimuka Angkanya Sebesar yang hilang Berapa yang hilang Sudah saya hitung Disini Yang hilang Dibayar 7 Agustus Posisi kita Ada di 31 Desember Yang sudah terlewati Berapa kita hitung Agustus September Oktober November Desember 5 bulan Berarti 5 per 12 12 dapat dari mana Dari 1 tahun Kali 1 juta 200 1 juta 200 Dapat dari mana Dari neraca saldo Maka akan ketemu Sebesar 500 ribu Lanjut ke soal Nomor 3 Asuransi Yang belum Jatuh Tempo Sebesar 600 ribu Asuransi Nah Lihat neraca saldo Lagi Berarti Metode Apalagi Asuransi Metode Harta Karena tulisannya Disini Asuransi Dibayar Dimuka Karena Metode Harta Debetnya Beban Kreditnya Harta Saya tulis Debetnya Beban Asuransi Kreditnya Adalah Asuransi Dibayar Dimuka Sebesar Berapa Sebesar Yang hilang Berapa Yang hilang Nah Yang Belum Jatuh Tempo Itu 600 Yang belum Berarti Padahal disini Asuransi Itu 1.800.000 Yang belum 600 Berarti Yang hilang Atau Yang sudah Jatuh Tempo Itu Sebesar 1.200.000 Nah Seperti ini Lanjut Ke soal Nomor Empat Kendaraan Disusutkan Dengan Metode Garis Lurus Dengan Umur Ekonomis 10 Tahun Kendaraan Itu Adalah Harta Tetap Berarti Jurnal Penyesuaian Untuk Harta Tetap Adalah Beban Penyusutan Kendaraan Sebelah Debet Kredit Kreditnya Adalah Akumulasi Penyusutan Kendaraan Sebesar Berapa Sebesar Yang hilang Lihat ini Menggunakan Metode Garis Lurus Menggunakan Metode Garis Lurus Berarti Menggunakan Rumus Ini HP Dikurangi NR Dibagi UE HP Itu Harga Perolehan Didapet Dari Soal Lihat Soal Kendaraannya Berapa 20 Juta Saya tulis Disini 20 Juta Dikurangi NR NR Itu Nilai Residu Atau Nilai Sisa Didapet Dari Soal Nah Kebetulan Di Soal Ini Tidak Menyebutkan Nilai Sisa Atau Nilai Residunya Berarti Saya Anggap 0 Dibagi UE UE Itu Umur Ekonomis Nah Ini Ada Umur Ekonomis 10 Berarti 20 Juta Dikurangi 0 Dibagi 10 Hasilnya Adalah 2 Juta Saya Tulis Disini 2 Juta Nah Seperti Ini Lanjut Ke soal Nomor 5 Penyusutan Peralatan Tahun 2017 Ditetapkan Sebesar 1 Juta 500 Ribu Peralatan Lagi Sama Dengan Yang Tadi Hanya Diganti Dengan Peralatan Beban Penyusutan Peralatan Kreditnya Adalah Akumulasi Penyusutan Peralatan Sebesar Berapa Sudah Sudah Ditetapkan Sebesar 1 Juta 500 Gak Usah Nengok Neraca Saldo Gak Apa Karena Soal Sudah Diketahui Berarti Tinggal Nulis Sebesar 1 Juta 500 Baik Debit Maupun Kredit Nah Seperti Ini Untuk Soal Nomor 5 Lanjut Ke Soal Nomor 6 Iklan Yang Kadalu Luarsa Senilai 500 Ribu Sudah Kadalu Luarsa Iklannya Kita Cek Iklannya Menggunakan Metode Harta Atau Beban Nah Kita Cari Disini Tidak Ada Iklan Nah Ternyata Disini Berarti Iklan Karena Dineraca Saldo Tulisannya Beban Iklan Iklan Berarti Dia Menggunakan Metode Beban Angkanya Diingat Ingat Sebesar 1 Juta 250 Nah Kalau Menggunakan Metode Beban Ini BHBB Metode Beban Itu Metode Beban B Debitnya Harta Kreditnya Beban Debitnya Harta Harta Dari Iklan Itu Iklan Dibayar Di Muka Kreditnya Adalah Beban Berarti Kreditnya Beban Iklan Sebesar Berapa Sebesar Yang Belum Yang Belum Itu Berapa Nah Sudah Saya Hitung Disini Yang Belum Iklan Tadi Kan 1 Juta 250 Yang Sudah Kada Luarsa Yang Sudah Lewat Itu 500 Berarti Yang Belum Lewat 1 Juta 250 Dikurangi 500 Hasilnya 750 Nah Seperti Ini Lanjut Ke Soal Nomor 7 Rekening Listrik Air Dan Telepon Terutang Sebesar 300 Rp Gampang Sekali Kalau Seperti Ini Beban Listrik Air Dan Telepon Kreditnya Adalah Utang Listrik Air Dan Telepon Sebesar Berapa Sebesar 300 Rp Sesuai Dengan Yang Disoal Sebesar Yang Belum Dibayar Nah Seperti Inilah Soal Terakhir Nomor Delapan Gaji Yang Masih Harus Dibayar Sebesar 3 Juta 500 30% Dibebankan Untuk Bagian Penjualan Dan Sisanya Untuk Bagian Administrasi Dan Umum Jadi 3 Juta 500 Ini Dipecah Bebannya Sudah Saya Hitungkan Nah Bagian Penjualan Gaji Yang Bagian Penjualan Itu 30% 30% Kali 3 Juta 500 Maka Hasilnya 1 Juta 50 Rp Sedangkan Bagian Administrasi Dan Umum Sisanya Berarti Sisanya Itu 70% Kali 3 Juta 500 Berarti Hasilnya 2 450 Kita Tulis Jurnal Penyesuaian Untuk Gaji Yang Belum Dibayar Debitnya Adalah Beban Gaji Sesuai Dengan Permintaan Dipisah Yang Pertama Yaitu Bagian Penjualan Sebesar 1 Juta 50 Rp Kemudian Beban Gaji Bagian Administrasi Dan Umum Sebesar 2 Juta 450 Rp Nah Kreditnya Apa? Sama Dengan Yang Atasnya Karena Belum Dibayar Berarti Utang Gaji Sebesar 3 Juta 500 Rp Nah Sudah Selesai Kalau sudah Selesai Berarti Tinggal Dijumlahkan Oke Oke Ini Hasil Akhirnya Jangan Lupa Kolom Yang Tidak Terpakai Di Strip Ini Untuk Menjaga Kerapian Dan Agar Menghindari Terjadinya Kecurangan Saya Turunkan Pelan Pelan Kebetulan Sudah Saya Jumlahkan Hasil Akhirnya Adalah Sebesar 10 200 Baik Debit Dan Kredit Hasilnya Sama Nah Sangat Mudah Kalau Kalian Menguasai Konsep Dan Trik Saya Yakin Untuk Menyusun Jurnal Penyesuaian Itu Sangatlah Tidak Sulit Guys Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Sampai Akhir Jika Kalian Merasa Cocok Dengan Materi Saya Dalam Tips Dan Trik Dalam Membuat Jurnal Penyesuaian Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Ya Let's Close Our Program By Reciting Hamdallah Together Alhamdulillah Semoga Pelajaran Hari Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Equilibrium Selamat 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 Selamat